Intro Kasih dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus Balai kuasa roh kudus menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian serta saya Biarlah kita semua dalam keadaan sehat Dan kita akan bersama merenungkan saat ini apa yang Anda cari Bukankah semua orang mencari kebahagiaan? Saya rasa memang betul Hal itu wajar Sebab untuk apa hidup kalau tidak bahagia? Tapi mungkin kita perlu bertanya lebih dulu kepada diri kita masing-masing Apakah yang Anda maksud dengan kebahagiaan itu? Dan wujud dari kebahagiaan itu apa? Jawabnya bisa bermacam-macam bukan? Coba kita belajar dari Adam dan Hawa Ular berkata kepada Hawa Sekali-kali kamu tidak akan mati Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Kejadian 3 ayat 4 dan 5 Rupanya kata-kata ini akan menjadi seperti Allah Tahu tentang yang baik dan yang jahat Kalimat ini sangat-sangat menggoda sekali Bukankah itu berarti kekuasaan dan pengaruh? Bukankah memang manusia mencari kekuasaan dan pengaruh dalam hidupnya? Inilah rupanya yang diartikan oleh Adam dan Hawa dengan kebahagiaan Adam dan Hawa berpikir bahwa orang yang punya kuasa dan punya pengaruh pasti akan bahagia Dengan kuasa dan pengaruh Ia bisa mendapatkan apa saja yang dia inginkan Ternyata apa yang didapat oleh Adam dan Hawa Mereka tidak mendapat kebahagiaan Malah diusir dari Taman Eden Dan pada zaman sekarang ini Masih juga banyak orang seperti Adam dan Hawa Ingin bahagia melalui kekuasaan dan pengaruh Mereka berpikir bila seseorang punya kuasa dan pengaruh Ia bisa mendapat banyak harta dan kekayaan Bahkan ia juga dapat memikat semua orang Untuk tunduk dan mengikuti kehendaknya Dengan kekuasaan dan dengan pengaruh Dengan mudah ia bisa memiliki semua hal Ia pikir semua itu adalah kenikmatan Apakah benar semua itu memberikan kebahagiaan? Apakah benar kebahagiaan adalah bentuknya seperti itu? Ternyata kebahagiaan tidak selalu identik Dengan kenikmatan dan kenyamanan Ternyata kebahagiaan oleh manusia Selalu diidentikan dengan kenikmatan dan kepuasan duniawi belaka Sebenarnya cuma kenikmatan dan kepuasan Sebatas daging saja Bukankah itu sama dengan orang yang meneguk air laut Di tengah kehausannya Memang untuk sementara Ia bisa merasa lega dari kehausan Tapi setelah itu Merasa dahaga lagi Dan ingin minum air laut lagi dan lagi Sampai kapan bisa hilang dahaganya? Bahkan sampai perutnya buncit Dan sampai mati pun rasa dahaga itu tidak terpuaskan Dan hal seperti itu malah menyiksa dirinya bukan? Sebab itu hati-hatilah Dalam mencari dan mengejar kebahagiaan Jika yang kita cari dan kejar itu keliru Hanya kebahagiaan yang palsu Semua itu akan mendatangkan celaka bagi diri sendiri Sama seperti orang yang haus minum air laut itu Kenikmatan dan kepuasan yang didapat Hanya setipis kulit kentang saja Justru hidup yang cuma sekali ini Akan tersiksa rasanya Menurut Thomas Aquinas Seorang bapak gereja Baginya Kebahagiaan yang sejati Lahir dari perilaku dan kehidupan kita Dari sikap hati Yang memancar dalam perbuatan kasih Dan kerelaan berkorban Demi membawa damai bagi sesama Bila orang di sekitar kita tertawa Kita pun akan tertawa Orang di sekitar kita merasa tenang dan nyaman Kita pun ikut menikmatinya juga Bila sekitar kita merasa damai Maka hidup bersama ini terasa indah Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus Dalam kotbah di Matius Kotbah di Bukit Maaf di Matius 5 ayat 7 dan 9 Berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Dan berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Perkataan Tuhan Yesus ini Mengingatkan kita Bahwa kebahagiaan ternyata Bukan terbit dari apa yang kita miliki Tapi datang dari apa yang kita perbuat Dan lakukan untuk sesama kita Seperti Yesus Ia telah menjadi teladan bagi kita Sekalipun ia lahir di palungan Dan mati di palang salib dengan sengsara Tapi ia bahagia Sebab ia telah menyaksikan Allah Yang penuh kasih kepada manusia dan dunia yang membutuhkannya Seperti juga yang dikatakan dalam Amsal 13 ayat 21 Orang berdosa dikejar oleh malapetaka Tetapi ia yaitu Tuhan Membalas orang benar Dengan kebahagiaan Amin Mari kita berdoa Tuhan Biarlah kami bukan mencari-cari kebahagiaan Dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya Apa yang bisa kita kumpulkan Tapi biarlah kita berbuat dan melakukan Sesuai dengan panggilan hati nurani Dengan kasih Tuhan Untuk berbagi Dan membawa damai Dan sukacita dan pengharapan Kepada banyak orang di sekitar kita Terima kasih Tuhan Berkati kami satu persatu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya